Area kitchen merupakan area yang penting dalam sebuah rumah. Penataan dapur sesuai dengan fungsinya akan membuat aktivitas di dapur jadi lebih nyaman. Tidak hanya digunakan untuk memasak, dapur biasanya juga dijadikan tempat untuk berkumpul bersama keluarga. Untuk itu, dapur perlu ditata se-efisien mungkin ya. Seperti kitchen set milik ibu nenek ini, penataannya cukup efisien dan nyaman sehingga memudahkan aktivitas di dapur. Area kitchen set untuk aktivitas utama ada di sini. Memiliki kabinet memanjang yang terdiri dari kabinet atas dan kabinet bawah dengan top table meja beton. Pada area ini, terdapat beberapa kabinet yang sangat fungsional seperti beberapa kabinet sebaguna dengan ukurannya besar, rak bumbu, dan rak piring. For your information, penyimpanan rak piring ini diletakkan efisien tepat di atas sink supaya menggunakan penyimpanan selama cuci ya. Pada area utama ini juga dilengkapi dengan laci susun yang bervariasi. Seperti yang satu ini, saat laci dibuka, terdapat laci lagi di dalamnya. Atau seperti kabinet ini, terdapat laci rahasia setelah membuka kabinetnya loh. Di sini terdapat kabinet terbuka juga untuk penyimpanan oven, serta kabinet hias dengan pintu kaca untuk mendapatkan poin dekoratif pada dapur. Nah, lanjut ke area paling sudut, terdapat area laundry ya. Ada kabinet atas untuk menyimpan keperluan laundry, serta kabinet dekoratif yang cantik dan unik. Dan sudah pasti terdapat kabinet mesin cuci serta meja lipat. Kabinet meja lipat ini sangat solutif untuk ruang sempit karena saat tidak digunakan, kabinet ini bisa dilipat, sehingga tidak memakan banyak ruang ya. Next, kita beralih pada kabinet elektronik ini yuk. Jika kamu orang yang selalu ingin terlihat rapi, termasuk untuk orang senapur, kamu bisa pakai kabinet elektronik yang bisa menampung semua barang, jadi punya tampilan burn-in. Sobat, bisa letak kulkas, dispenser, microwave, dan alat elektronik lainnya supaya tersusun rapih. Selain itu, kabinet elektronik ini bisa ditambahkan dengan kabinet lain yang bisa membantu kabinet elektronik lebih fungsional. Dan terakhir, ada meja bar yang multifungsi karena selain menjadi meja bar, meja ini juga menjadi tempat penyimpanan yang bisa menyimpan banyak barang lho. Dan pada meja bar ini dilengkapi dengan kursi tinggi yang mempercantik meja bar. Untuk menambah kesan hangat pada area ini, digunakan lampu gantung dengan warna yang warm dan cantik. Usut punya usut, keseluruhan area ini menggunakan style japani yang elegan dan mewah lho. Setiap detail pada kabinet menggunakan ciri khas aksan kayu serta lampu LED yang hangat. Penambahan kisi-kisi pada setiap sudut dapur menjadi nilai plus yang membuat dapur bukan hanya fungsional, tapi juga cantik ya. Nah, keren bukan? Ini baru hari kitchen set lho. Next, Mbak Min mau review juga bagian lain dari home interior Ibu Neni. So, pantengin terus channel kita ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you di part 2. Bye-bye!